Terima kasih ada masih bersama teman TV, pemirsa sebagai salah satu wujud implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siswa-siswi SD Kaloran 2 temanggung menggelar-gelar karya. Salah satu yang menarik dalam ajang tersebut adalah fashion show dengan penampilan gaun dengan bahan daur ulang dari sampah. Dan selain itu juga pementasan seni budaya serta pameran hasil karya siswa. Siswa-siswi SD Negeri 2 Kaloran mementaskan kesenian tradisional dan modern serta menggelar pameran hasil karya siswa dan basar kuliner. Beginilah suasana gelar karya yang diadakan oleh SD Negeri 2 Kaloran. Meski sekolah tersebut berada di pinggiran dan pelosok namun kegiatan tersebut tak kalah dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Salah satu hasil karya yang berhasil mengundang decak kagum para undangan adalah penampilan fashion show gaun pesta dengan berbahan dari sampah atau daur ulang yang dibuat oleh siswa-siswi kelas 5 dan 2. Mereka menggunakan bahan kertas koran dan plastik bungkus minuman instan untuk membuat gaun pesta yang kelihatan mewah dan unik. Bahannya dari apa aja? Dari koran. Koran bekas gitu. Berapa hari buatnya? Kira-kira berapa? Dari seminggu ada? Dari seminggu. Sebulan? Satu minggu ya. Satu-satu. Selain fashion show juga ditampilkan berbagai jenis kesenian modern dan juga tradisional. Mulai dari dance modern, tarian tradisional, monolog bahasa Jawa hingga menyanyi. Penampilan anak-anak SD Kaloran 2 membuat sebagian penonton yang mayoritas adalah orang tua mereka membuat terharu hingga menitikan air mata. Selain panggung seni budaya, dalam ajang kreasi tersebut juga menampilkan stand-stand hasil karya siswa-siswi dari mulai melukis, hasta karya, dan juga membuat jaran kepak. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaloran Buliono, ajang gelar karya ini merupakan implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan logang. Dengan tujuan agar para pelajar mempunyai karakter dan jiwa Pancasila yang mempunyai, jiwa kewirausahaan dan cinta terhadap bangsa dan negara juga produk-produknya. Kita akan bukti bahwa siswa-siswi sudah berkarya dalam kuripulung Merdeka tentang tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kami ini kan pelaksana program kuripulung Merdeka, yang kata-kata juga namanya program sekolah berbeda. Sehingga kami selaku kepala sekolah untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak tentang proyek. Nah proyek yang kami ambil adalah tiga, yaitu proyek ke Ahri Pancasila, membuat jalan kipang, kemudian proyek kewirausahaan, kemudian pembatasan sampah. Dengan ujian nanti anak-anak yang ke depan bisa punya ilmu, sehingga nanti bisa dikembangkan di masyarakat. Sepertinya kalau mereka tidak bisa membuat jalan kipang, sepertinya mudah juga membuat jalan kipang, nanti bisa menghasilkan uang. Sementara itu, Jamat Kaloran, Juli Ristiana, selaku ketua komite dirinya juga sangat mengapresiasi, dan tidak menyangka akan perkembangan kreasi siswa yang dipentaskan, maupun dipamerkan dalam gelar karya ini karena lebih maju dan juga kreatif. Saya sangat bersyukur dengan adanya gelar seni dan gelar karya dari SD Buang Kertas Kaloran, ini sangat menggugah. Jadi ternyata bahwa SD, semua SD yang dikunjung Kaloran yang diperlukan, ternyata mereka banyak, sejauh banyak kreasinya, dan bahwa sekolah sehingga belajar tidak hanya memanfaatkan ada kegiatan barang-barang yang ada di lokal, dan belajar ke kecamatan lain, dalam pembuatan muda-lumeng, sehingga belajar langsung untuk pengolahan TPA, itu langsung ke TPA-nya langsung, dan menghasilkan beberapa kemanfaatan.